hai oke guys kita ketemu lagi ya guys ya ini tinggal masukin bubble remover sih oke user kita kali ini adalah sedikit curhat aja guys untuk temen-temen yang mengalami atau ketemu user bahwa sebebas sendiri kayak gini guys kira-kira gimana jawabnya biar usernya itu enggak tersinggung guys ini kan kalau kita jelasin nanti tersinggung ya dia cuma bawa ininya aja guys si user ini si dok ini cuma bawa ininya aja guys terus suruh ganti to screennya ini guys nah yang lebih parahnya lagi ini adalah tetangga sendiri guys ini kalau temen-temen untuk menolaknya bagaimana kalau untuk menerimanya juga tarifnya berapa dan gimana cara jelasinnya ini semuanya normal cuma pecahnya jangka isi dok iblian ini aja guys soalnya untuk kasus seperti ini guys ya kalau misalnya kita diemin kalau misalnya kita tolak kita enggak enak sama tetangga yang pertama yang kedua pasti orang-orang yo kesannya gimana gitulah kok enggak mau gitu ya tapi kalau diterima kalau misalnya diterima itu kemuran itu nanti sparepart kita enggak ada yang lagu guys atau nanti malah semakin merembet orang-orang pasti lama-lama bawa sparepart sendiri kebanyakan nanti bawa sparepart sendiri kemudian minta dipasangin kayak gitu guys Oh ini mau kita bagaimana ya tarik dari sini atau dari sana kalau kemahalan kita yang oke ini kita lepas dulu aja kalau kemahalan kita yang enggak enak guys kalau kemahalan kita enggak enak seandainya di daerah sini kita nariknya ya kalau ganti touchscreen aja itu 150.000 tapi kalau untuk LCD touchscreen itu 250.000 itu kalau di daerah sini ya kalau daerah teman-teman seperti apa boleh sharing karena disini memang kesepakatan harganya segitu tapi kalau tetangga misalnya udah bawa alat sendiri padahal kita ganti touchscreen dari touchscreennya ini kalau dari kita itu 150.000 guys ya kalau bawa sendiri kayak gini kan si doi tahu guys ini harganya cuma berapa 15.000 paling terus gimana cara jelasin kalau belah LCD nya bisa beresiko pecah kalau pecah nanti bagaimana kayak gitu kan itu jelasinya bagaimana tolong sharing di kolom komentar lagi nanti pokoknya kita butuh ini guys butuh saran untuk user-user yang bawa alat sendiri ini baiknya seperti apa baiknya seperti apa cara ngomongnya juga bagaimana bagaimana apalagi pecah pecah ini ini resiko banget guys resiko banget ini anu nih apa ini juga ada bling resiko banget pecah diongkai titik LCD nanti hitam nggak diongkai nggak bisa kalau kayak gini guys harus setelah hati-hati apakah kita akan nombok kita cek sebut kita cek dulu sebelum ini sebelum di belah guys kalau ada tompel-tompelnya kan kita rugi waktu guys ya garis lho guys nombok kita ini guys garis guys ya mau gimana lagi guys ya kita tapi ada bekas-bekas LG masih banyak nanti kita cari bekasan LCD disitu guys soalnya disini eh kita nyetok LCD yang ready-ready yang masih masih bisa masih ada kita nanti cari di lcd-lcd bekasnya masih bisa disini oke kita tunggu guys ya kita nombok hari ini gue berantakan juga kita nombok hari ini ganti LCD nya ini guys oke setelah kita cari dari barang bekas akhirnya kita menemukan ini guys LCD 4A yang sesuai ya ini lcd 4A yang bekas ini kasusnya atau screen nggak fungsi guys Nah ini jadi kita bisa belah ya ini tadi udah kita tes juga udah kita tes aman nggak ada ini eh nggak ada tompel nggak ada ini guys Soalnya kalau pecah kayak gini memang beresiko guys Apalagi karena dia kan habis kena benturan sebelah sini Pasti udah rentan banget Yang habis kena benturan Dan terbukti Nompel Garis-garis Rusak-rusak Kita coba belah lagi Kita coba belah ini LCD yang ini guys Bersambungan Bersambungan Oke Sudah kita bersihin guys Mudah-mudahan hasilnya oke juga ya Kita jangan nompok guys Tapi biasanya orang-orang yang kayak gini Garapan ini jadi anggel guys Entah gak tau kenapa ya Orang-orang yang bawa ini Rata-rata guys Rata-rata Kalau digarap itu ya memang agak susah gitu guys Ini gak selalu ya Tapi rata-rata Apa kebawa dengan kita ya Kebawa kita garapnya kita itu kayak Enggak patah legowo atau bieing Oke aman guys ya Ini aman Kita bisa lanjut pasang toskrinnya aja guys Langsung pasang toskrin langsung gowo mulai Oke ini udah kita matikan Ini Tanpa ocah ya Karena beliau Doi ini bawa Toskrin tanpa ocah guys Langsung kita pasang aja Biar gak banyak cincong guys Biar gak banyak cincong guys Biar gak banyak cincong guy Biar gak banyak cincong people Biar gak banyak cincongwen Biar gak banyak Biar gak banyak cincong gue D swords Biar gak banyak ohh Barbar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton